Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifqi Putar Diyartono Dari Prodi Teknik Assetektur dan Kelas Keberadaan Usahaan 1 Nah, disini kami memiliki ide, mode, dan desain interior Nah, dan kita juga itu memiliki 4 tim Yang pertama itu, saya sendiri Muhammad Arifqi Putar Diyartono Sebagai manajer yang mengontrol bisnis Lalu, ada juga Rizki Setiawan Yang mengontrol tentang job rendering Dan yang ketiga, Muhammad Akbar Yudha pertama Dia sama seperti Rizki Setiawan Yaitu menghandle tentang rendering Dan yang terakhir itu, Muhammad Arifqi Jafar Yang menghandle marketing Nah, di setiap bisnis atau usaha Pasti mempunyai masalah atau problem Nah, disini kami mempunyai beberapa problem atau masalah Masalahnya, yang pertama itu masalah biaya Desain pada customer Yang kedua, customer yang masih bingung dengan ide kita Yang ketiga, harus menyesuaikan dengan aktivitas customer Dan yang terakhir itu, sulitnya customer tentang VDesign Mungkin akan muncul lagi masalah-masalah yang baru yang akan datang Nah, di setiap masalah itu pasti ada solusinya Solusi yang kita pakai itu, tatap muka Yaitu berbicara langsung kepada customer atau client yang ingin menyewa jasa desain interior kita Yang masih bingung dengan ide kita atau tetap letak ruangan yang akan didesain Dan bisa juga bertukar pikiran agar mempermudah apa yang customer inginkan Dan agar customer itu merasa puas dengan hasilnya Lalu ada juga target customer Nah, bisa dilihat sendiri, target kita ada customer, desain interior, dan dekorator Lalu ada juga market sizing Nah, disini ada tiga jenis atau tiga tipe Yang pertama itu berwarna hijau Yaitu ekonomi menengah ke bawah berada di angka 0,5 Dan yang kedua itu berwarna merah Yaitu ekonomi menengah dan berada di angka 2 Lalu yang terakhir itu berwarna biru Ekonomi menengah ke atas yang berada di angka 4 Disini kita juga mempunyai competitor and positioning Bisa dilihat sendiri, ada chant pergeraha dan lain-lain Dan kita itu juga mempunyai 4 revenue source Yang pertama itu fee konsultasi Kedua penjualan desain interior Tiga biaya perawatan interior Dan terakhir biaya pembuatan desain interior Nah, ada juga milestone atau dangka waktu Yang pertama itu pada tanggal 10 bulan 5 2020 Kami membuka working office modern design interior Tanggal 15 bulan 5 2020 Mengeluarkan banner atau poster jasa interior kita Tanggal 20 bulan 5 2020 Kami melaunching website Pada tanggal 25 bulan 5 2020 Penerimaan jasa interior kita Pada tanggal 1 bulan 6 2020 Perancangan interior Lalu ada juga funding needs and allocation Total yang kami butuhkan itu 100 juta rupiah Nah, di allocation itu ada juga marketing Yang kami butuhkan itu 10 juta rupiah Working capital kita membutuhkan 40 juta rupiah Recruitment itu kita membutuhkan 5 juta rupiah Tapes itu kita membutuhkan 30 juta rupiah Dan yang terakhir produk development kita membutuhkan 15 juta rupiah Nah, disini juga ada marketing and customer acquisition Di acquisition itu kita melalui promosi social media Seperti twitter, instagram, facebook, dan lain-lain Melalui influencer serta mengaktifkan iklan Atau sponsor semenarik mungkin Di berbagai platform yang ada di social media Di conversation itu kita memakai gratis untuk konsultasi Sampai customer merasa puas dengan hasil Lalu di retention kita membuat ruangan semenarik mungkin Dan modern serta nyaman dan aman ketika ditempati oleh customer Nah, ini ada kontak kami dan alamat kami Alamat kami itu berada di Jalan Norbatang 5 Kecamatan Penjaringan, Keluarga Penjaringan Nomor perusahaan kami itu 0819-1180-9242 Email perusahaan kami itu moderndesigninterior.gmail.com Dan website kita itu www.moderninterior.com Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Sekurang lebihnya, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih